selamat pagi guys Marty say selamat pagi selamat pagi good morning good morning good morning guys gendong 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 aduh oke selamat pagi say selamat pagi Den selamat pagi dia liat mukanya sendiri ya makanya kayak gitu oke oke watch Den now we wanna cooking guys anak-anak sudah lumayan tenang jadi saya bisa beraksi hari ini di depan aku ada tempe ya di jepang ini aku beli tempe ini brandnya rusto tempe michael ngambek ya michael ngambek jadi aku harus bawa michael oke gengs kita lanjut ya jadi nanti ini tempe ini rencana aku mau bikin tempe orek michael what's up aku mau bikin tempe orek yang ini karena aku punya teri terus nanti ini aku mau bikin ini ya cuma digoreng lepas gini aja tapi nanti aku kasih bumbu jadi bumbunya itu garam sama lada lada hitam kalau ada lada putih juga bagus ya tapi karena yang makan ini kan mati ya jadi begitu lah nah aku tuh gak rendah pakai air oh iya pakai bawang putih juga gitu jadi cuma di aku punya bawang putih bubuk bawang putih apa aja ya karena aku ini kan ribet ya jadi pakai aja yang bubuk aku udah gak kuat ini karena di samping aku harus gendong tangan kiri gendong tangan kanan itu masak sambil lihat ini ya bumbu udah pakai gini aja sekian dan terima kasih nah kalau kalian ada bawang putih tinggal direndam pakai bawang putih ya bawang putih, garam, dan lain sebagainya jadi ini sebenarnya harus tahu di aduh sorry di kayak apa sih nampan gitu loh tempat ya tapi karena karena ini begini ya aku tadi mau ngambil barang juga susah jadi aduh ada orang yang masukin barang di pos kotak pos depan jadi ya giniin aja nih terus kita bumbuin pakai pakai garam aduh ini sudah lah ada ala kadarnya ini enak ya aku sering bikin ini kalau tempe kita giniin aja terus langsung aku goreng bikin dia goreng kering dikrenyesin gitu loh lu mati suka banget ini Ken juga suka ya ini makanan favoritnya Ken tempe tempe rendang semua makanan Indonesia oh martabak juga Ken suka pisang pisang goreng pisang coklat gitu ya pis cok itu juga dia suka ya aku bikin dia bilang ini makanan-makanan Indonesia ini kok enak gitu kata dia ya iyalah enak dong tuh ini kita balik lagi lanjut ya kita bumbuin semua terus nanti dikasih black pepper kalau tidak ada juga tidak masalah ya teman-teman tapi kalau mau lebih enak itu begitu aku pernah bikin cuma sama garam dan ini doang juga enak ya kalau kalian punya penyedap rasa juga enak gitu oke baik teman-teman lanjut ya aduh ini aku cuma ngambil penggorengan ya ada yang nangis meraung-meraung iya kan kamu menangis meraung-meraung sepertinya sih dia sudah lapar ya tapi aku kan tidak bisa kasih dulu baru masuk goreng ini aduh bagaimana hidupnya lanjut lanjut jadi disini aku sudah siapkan ya minyak jangan banyak-banyak ya minyak ya udah minyak kita tunggu sampai dia panas kemudian kita goreng ini sampai kerennya sampai coklat ya jangan kayak kuning muda tuh jangan enak kan yang coklat jadi jatuhnya kayak kerupuk tempe terus keripik tempe ya terus aku aku potong juga nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis ya tergantung selera kalian aja ya terus disamping ini ada udon udon ini nanti buat Marty dan Michael Michael udah bisa makan udon jadi nanti udonnya aku blender aku akan kasih tau kalian cara lain Michael lagi pegang kamera baik gengs aku akan tunjukin cara lain ini kayaknya kamera miringnya nggak apa-apa lah ya kelihatan kan bikin makanan bayi disini udon udah aku masukin kemudian ini ada pumpkin sepotong begini akan aku kerok aduh bahaya ya aduh bahaya ya pakai pisau aja pakai sendok aduh my god lanjut fokus pada ini ya ini tempe akan aku kasih satu tempe lalu kalau kalian punya food processor seperti ini ya ini food processor aku pakenya yang merek apa ini dulu dikasih loh sama ratri teman aku tescom ya dan ini sudah puluhan tahun loh ini berapa tahun 11 tahun 10 tahun kali udah tinggal kita hancurin aja nanti dikasih kuah bisa kasih air biasa kalau nggak kasih ini kasih sup ya sup ikan kalau nggak sup sup ayam aduh realita hidup lihat tuh Michael tunggu 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 terus ini sampai di ini sampai jangan terlalu halus ya karena Michael sudah apa namanya sudah 8 jalan 9 bulan ya jadi aku nggak bikin terlalu halus nah selesai tunggu ya nah disini aku punya sup sup tahu dan ayam kita akan ini harus ambil ini baru deh ini sekalian aku panasin buat supnya mati ya ini buat mati sekalian jadi nanti aku tinggal ambil kuahnya aja buat Michael gitu ini video terlihat amatir sekali ya tapi ini realita hidup dia aku taruh di bawah ya dia nangis dia tarik ini calon aku sampai turun ke bawah gimana coba hai hai mati lagi coba tempe ya try tempe mati mati coming yummy enak enak mati suka loh tempe dari dia masih kecil enak enak kalau nggak ngomong berarti enak kalau dilepe dibuang berarti nggak enak ya terus ini yang satu nih disini nih ya ya dia aku taruh di bawah tarik lagi dia lapar ini kayaknya deh dia kalau lapar kayak gini merontak-rontak merontak-rontak ya nyong nanti jatuh merontak-rontak sit down sit down sit down sit down sit down ya sit down cotamate tunggu ya aduh baju sampai lepas-lepas ke ancing lihat nanti dia datang ini tempe ya ini gengs aroma tempe ini sudah ini ya aduh dia mengelilingi ini dapurku ini beneran deh ini enak sekali tempe itu makanan ini ya gengs makanan orang kaya di Jepang aku pindahin dulu ya udah nih karena mahal tempe di Jepang itu mahal lagi balik minta tempe lagi udah kamu makan aja langsung ya nanti ya oh ini yang kecil dozo sit down mate sit down jadi kuah dari tahu dan ayam ini tadi udah aku masukin kesini ya terus nanti kita aduk aduk rata jadi ini makanannya Michael tadi yang tadi aku bikin lihat dia sudah mau mati kelaparan ya jangan sampai mati iya iya ampun dah kalau mati tuh dia lagi makan try try yeah cucumber try gigit dia sukanya apple try hmm ya yummy try buang buang apple apple kalau yang ini liat aku gak ngerti apple bisa dimakan itu gak bisa dimakan cucumber gak bisa dimakan ayo jangan begitu kok kayak mengerang lapar ya lapar ya ayo ah oke selamat makan selamat makan selamat makan makan kenapa kalau aku bilang kenapa kalau 8 bulan itu harus sedikit bergerindil karena nanti kan ada tahap-tahapnya tuh sampai makan makanan padat yang bentuk biasa kayak marti gini kan karena di sekolah mereka tuh makan sesuai umur ya jadi kan akan ditanyakan makanan disediakan di sekolah harus bisa makanan yang keras sesuai standar Jepang jadi guys ken udah di rumah ya aku bikin ayam saus tomat kemudian tempe dan sayur ya ken makan beras merah what 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 guys mulai berkumpul mulai berkumpul so daddy's home what do you think about your tempe i told you really love tempe i told them so what do you think let me try let me try oh you don't need it let me hold the camera let me hold the camera let me hold the camera you like tempe ne? he loves tempe i eat it last because i eat the best one last usually so i eat the broccoli first or something tempe terakhir eat the rice dan tempe itu kita habisin aku sama marty habisin ya jadi dia dapat empat aku sama marty kayaknya makan empat-empat juga deh tempe goreng yang tadi itu padahal bumbu sederhana doang hmm bon appetit ya michael what do you think mulai marty mulai dia sudah menghancurkan itu bagian sebelah sana ya kalian lihat yang teman-teman di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati